Di mana pasar saham Asia berjuang untuk tetap stabil pada perdagangan di hari Kamis menyusul kegelisahan pelaku pasar di pasar saham global seiring narasi tapering off oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Risalah The Fed yang diterbitkan pada hari Rabu waktu Amerika mengisyaratkan sejumlah pejabat The Fed berpikir bahwa jika pemulihan ekonomi bertahan mungkin akan tepat untuk memulai rencana penyesuaian laju pembelian aset. Sementara itu kalau melihat pasar saham Jepang tampak menguat di mana Nikkei naik 0,19% seiring ekspor Jepang bulan April yang naik 38% secara year on year kemudian data tersebut juga tercatat lebih tinggi dari estimasi sebesar 30,9%. Sementara itu di pasar saham Hong Kong indeks Hang Seng melemah 0,5% ke posisi 28.450 ada pun Kospi di Korea Selatan turun 0,34% 3.162 Kita lihat pemirsa update dari Bursa Asia pembukaan pada pagi hari ini Nikkei Jepang masih menguat sekitar 0,95% Kospi dibuka menguat 0,65% dan penutupan dari Hang Seng kemarin melemah 0,5% dan Stratimes dibuka menguat 0,18% Itu dia pemirsa review dari pembukaan Bursa Asia Sementara kalau kita melihat penutupan dari IHSG kemarin bertahan di zona hijau menguat 0,64% atau 37,5797 dan ini senada dengan surplus neraca perdagangan periode April 2021 yang dirilis BPS dan ini menjadi euforia bagi indeks harga saham gabungan terima kasih Terima kasih telah menonton!